Pemirsa narkotik menjadi pengedar sabu-sabu. Seorang tukang ojek ditangkap polisi setelah mengedarkan narkotika jenis sabu di desa Sungai Bertamuaro Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 750 gram sabu. Seorang tukang ojek berinisial RK berhasil ditangkap oleh satres narkoba Polres Muaro Jambi setelah diketahui menjadi pengedar narkotika di desa Sungai Bertamuaro Jambi. Pelaku RK mengaku dirinya melakukan hal tersebut dikarenakan penghasilan menjadi tukang ojek tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kasat narkoba Polres Muaro Jambi AKP Feisal mengatakan penangkapan dilakukan Senin malam 2 Januari 2023. Saat ditangkap dari hasil pemeriksaan ditemukan tiga paket sabu berukuran sedang di dalam kantong celana RK. Setelah diinterogasi, tersangka mengaku masih menyimpan barang haram tersebut di rumahnya yang berada di RT 28 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alambara, Jawa Kota Jambi. Secara total, satres narkoba berhasil mengamankan 750 gram narkotika jenis sabu dari RK. Di bertam dengan bibi yang didapat sebanyak tiga kantong ini yang ada di badannya, kemudian setiunit kendaraan pemotor, kemudian perlaku atas nama Rudy Kurniawan, alias Rudy, umur 41 tahun, pekerjaan swasta atau petukang ojek, alamat perumahan niria asalam RT 28 Blok B21 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alambara, Jawa Kota Jambi. Kemudian dilakukan pengembangan dan siat tersangka mengakui bahwa setelah diamankan bibi ini, tiga paket atau tiga kantong, pelaku mengakui bahwa masih ada bibi lain yang ada di rumahnya, yaitu di rumah niria asalam Mayang Mangurai, ujung. Dan ditemukan barang bukti ini sebanyak, lebih kurang total, 750 gram, dan berdasarkan ke tangan serangka, barang bukti ini didapat dari orang yang tidak dikenalnya, karena saat itu si pelaku sebagai penumpang ojek dan mendapatkan penumpang, dan penumpang sebut menyerahkan satu buah tas, kemudian dibawa pergi oleh si pelaku, dan saat dibuka oleh pelaku di rumahnya, bawa tas tersebut berisi narkotika jenis sabu dalam bukti. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara.